Dan disini terlihat ya Novia dan juga Jeffrey yang sedang perjalanan ke puncak Dan tentu saja tiba-tiba Novia sangat kaget ketika melihat ada orang mau menyebrang tetapi Jeffrey gak melihatnya Dan disini terlihat ya nampaknya Jeffrey memang lagi gagal fokus, dia gak konsentrasi nyetirnya Dan tentu saja bersyukur ya Jeffrey berhasil banting setir ke kiri sehingga gak sampai menabrak bapak itu tadi Dan tentu saja Jeffrey pun jadi terkaget ya begitu juga dengan Novia tetapi tetap bersyukur ya bapak ini selamat Dan pastinya pada akhirnya Jeffrey pun harus relaya dimarahin sama bapak ini Kemudian Jeffrey pun membuka jendela mobilnya dan meminta maaf kepada bapak penjual ini Tetapi pastinya bapak ini pun sudah deg-degan banget ya hampir saja tadi tertabrak Kemudian setelah Jeffrey meminta maaf bapak ini pun langsung menyebrang dan pergi berlalu Kemudian Jeffrey pun menatap ke arah Novia dan memperhatikan Novia Tentunya bersyukur ya semuanya gak kenapa-napa Tetapi tentunya deg-degan banget ya karena tadi memang benar-benar hampir saja Kemudian Novia pun bertanya kepada Jeffrey kenapa Jeffrey gagal fokus Ya tentu saja disini terlihat ya memang Jeffrey sepertinya lagi banyak pikiran Karena tentu saja kata-kata Michael pasti masih terngiang-ngiang di kepala Jeffrey Dan tentu saja Novia pun jadi gak tenang ya perjalanan ke puncak bersama Jeffrey yang lagi gak fokus Kemudian Jeffrey pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke puncak lagi Tetapi kemudian Novia pun melarangnya dia meminta Jeffrey untuk berbalik arah Ya tentu saja karena Novia tahu ya keadaan Jeffrey saat ini yang lagi gak tenang Kemudian Novia pun menghadapkan dirinya ke arah Jeffrey dan kemudian berusaha menenangkan Jeffrey Yang tentunya senang banget ya melihat perhatian Novia seperti ini Dia berusaha untuk menenangkan Jeffrey Kemudian disini dengan lembutnya Novia pun menyentuh wajah Jeffrey Ya tentu saja sebenarnya Novia tahu ya pastinya dalam hati Jeffrey dan pikiran Jeffrey lagi berkecam Apalagi kita sudah tahu ya bagaimana tadi omongan Michael ketika bertemu bersama Jeffrey dan juga Novia Kemudian Novia pun memutuskan untuk gak jadi menyusul ke puncak Kemudian Novia pun mengajak Jeffrey untuk pulang saja Nah tentu saja Jeffrey pun sangat kaget ya Ya pastinya Jeffrey gak enak hati ya dia takut kalau Novia marah dan juga ngamir Ya tentunya khawatir banget ya kalau sampai Novia marah Ternyata Novia gak marah ya tetapi memang benar keputusan Novia adalah yang terbaik Ini justru yang terbaik buat kita Apalagi kondisi Jeffrey saat ini yang lagi tidak tenang tentu saja Novia pun jadi gak tenang juga Kalau nanti di jalan kita kenapa-napa Karena tentunya kalau perjalanan tetap dilanjutkan pastinya Novia juga gak tenang ya takut nanti terjadi apa-apa Karena kamu gak fokus gimana Dan tentu saja Jeffrey pun lega ya karena ternyata Novia gak marah Kemudian Novia pun menelpon Mama Esti dan mengabarkan kalau mereka gak jadi menyusul ke puncak Ya semoga saja Brian gak kecewa ya dan semoga saja semuanya memaklumi Nah tentunya kalian juga pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Kamis 12 Oktober 2023 hari ini Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Google Coba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye